Intro Selamat malam pemisah TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Dimana saja Anda berada Bahagia sekali saya Dian Lenggu Kembali mencumpai Anda sekalian Dalam dialog publik Kali ini dengan nuansa berbeda Karena hari ini kita merayakan Tahun Baru Imlek Saya mau mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek Untuk seluruh etnis Tionghoa Dan juga seluruh pemisah yang merayakannya Dan tentunya hari ini kami hadir Dengan penuh kebahagiaan Dengan sukacita Tahun Baru ini Pemisah saya telah mengundang Dua orang narasumber Yang telah hadir di studio bersama saya Kita akan ngobrol sedikit banyak Sedikit tapi banyak ya Semuanya yang terkait tentang Imlek Tahun ini pemisah meskipun kita masih berada dalam masa Pandemi COVID-19 Imlek tetap dirayakan dengan penuh sukacita Nah saya tidak akan lama-lama lagi Saya akan memperkenalkan dua orang narasumber saya Hari ini telah hadir bersama saya Selamat malam Bapak Yano Lai Muntah Halo Bapak Gongsi Facay Bapak Gongsi Facay Sehat ya pastinya ya Bapak ya Terima kasih sudah hadir di studio kami Dan juga ada dokter Christian Widodo Halo Pak Dokter Selamat malam Ibu Dian, Cici Dian Gongsi Facay Dokter Gongsi Facay Iya luar biasa Senang sekali ya Saya bisa ditemani oleh dua orang koko ini Yang masih semangat menikmati Tahun Baru Imlek Bersama kami semua yang ada di sini Nah ini Pak Yano dan juga dokter Kita ngobrol, kita mau memberitahukan pemisah tentunya Menginfokan kepada pemisah Apa sih sebenarnya Imlek itu Mungkin banyak yang sudah tahu Tapi banyak yang ingin mengetahui lebih teliti lagi Lebih detail lagi Sebenarnya bagaimana Imlek itu dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa Dan kami juga yang pribumi pun turut merasakan di sini Jadi langsung aja ya pemisah ya kita ngobrol Tapi sebelumnya ini ada yang menarik loh Malam ini selain saya ditemani oleh dua orang narasumber saya Saya juga ditemani oleh pernak-pernik yang lucu di depan saya ini Bukan lucu tapi menarik ya Pemisah boleh dong kameranya disoroti Pak Yano mungkin untuk awalnya boleh dong perkenalkan Ini pernak-pernik apa sih yang ada di studio TVRI ini Pak Yano Selamat malam permisah yang saya cintai Yang di sebelah kanan ini adalah Jai jingpau Artinya adalah Medantangkan keuntungan Yang sebelah kiri saya ini Adalah patung Macan Harimau Dan tahun ini adalah berlambang harimau air Harimau air ya Pak Yano Jadi yang pertama ini adalah patung keberuntungan Kemudian ini adalah yang sebelahnya Macan ini melambangkan tahun ini Tahun 2022 ini ya Pak Yano Baiklah pemisah ini kita disemarakan dengan pernak-pernik Imlek yang luar biasa ini Ini pertama kali di dialog publik ada ini ya Baik kita langsung aja nih sekarang Pak Yano dan dokter Kristian Kita mau ngobrol Kita mau infokan kepada pemisah Tentang Imlek Namun sebelumnya saya mau ke Pak Yano Ini sebagai sesepuh dan juga Sesepuh Tionghoa dan juga ketua HK Provinsi NTT Pak Yano mungkin bisa ceritakan sedikit Bagaimana etnis Tionghoa ini hadir di NTT Kisah singkatnya seperti apa? Silahkan Pak Yano Ya Sebenarnya Etnis Tionghoa hadir di Indonesia itu Jauh di tahun 1500 Masehi Ya Dan Lahir di Pulau Timur Sudah kira-kira 300 tahun yang lalu Ya Sebelum Masuknya Belanda ke Indonesia Ya Baik Jadi Sudah sejak lama ya Ya sejak lama Tionghoa Etnis Tionghoa itu sudah bergabung dengan masyarakat Warga negara Indonesia Betul Warga negara peribumi ya Nah disini memang menarik ya Pak Misa ya Kita memang tahu sejarahnya sedikit Mungkin saya sebagai orang awam ya Mungkin nanti bisa Dr. Christian menambahkan Etnis Tionghoa ini mendapatkan tempat di mata publik Di masyarakat Indonesia ini Sejak tahun 1998 ya Semenjak runtuhnya Orde Lama Kemudian itu mulai bangkit lagi Mencuat lagi di tengah-tengah masyarakat Ini menarik karena banyak sekali teman-teman kita Warga Tionghoa yang hadir untuk bersama-sama dengan kita Bergandeng dengan tangan untuk membangun NKRI ini Mungkin bisa ditambahkan Dr. Christian Bagaimana perjalanan sampai Etnis Tionghoa hadir di NTT ini Ya baik terima kasih Ibu Dian Jadi yang pertama saya izin buka masker dulu mungkin Diar suara saya lebih jelas Silahkan Karena kita tadi sudah swab antigen di depan Kita bertiga sudah divaksin juga Ibu Dian dan Pak Yano juga menggunakan masker Jadi saya izin Siap silahkan dokter Jadi sebenarnya Peranan Etnis Tionghoa di dalam sejarah bangsa kita ini Sudah ada sejak lama Dulu ketika Sumpah Pemuda Itu ada empat orang anak muda Etnis Tionghoa Yang ikut dalam Dewan Pengamat Jadi namanya itu seperti Dewan Pengawas Bahkan Sumpah Pemuda itu dilakukan di rumah seorang Tionghoa Namanya Sikong Lian Jadi rumah tempat para pemuda mengikrarkan satu tanah air Satu bangsa, satu bahasa itu Itu juga rumah seorang Etnis Tionghoa Jadi peranan Etnis Tionghoa ini sudah ada sejak lama Lalu ketika memasuki Jaman akhir kependudukan Jepang Saat itu ada empat orang yang ikut di dalam BPU PKI Yang membidani, yang ikut melahirkan UUD 45 Jadi kita harus tahu dulu Sejarah bahwa Etnis Tionghoa ini banyak berperan dalam keberlangsungan bangsa ini Lalu setelah BPU PKI Di zaman kemerdekaan Kita punya banyak pejuang dari Etnis Tionghoa Mulai dari John Lee Ada Lee Ek Hong Ada So Bun Seng Lalu mungkin ada yang Ibu Dian dan pemirsa kenal yang ada filmnya So Ho Gi Yang diperani oleh Nikolasa Putra Jadi Pengetahuan Tentang eksistensi Etnis Tionghoa yang dangkal Itu yang nanti menyebabkan ada jarak diantara etnis Jadi kita harus betul tahu bahwa peran Etnis Tionghoa itu dalam perjuangan bangsa ini itu ada Sehingga jarak itu tidak ada diantara etnis Jadi stressing disini adalah tidak ada jarak ya Tidak ada gap antara Etnis Tionghoa dan pribumi ya Iya betul Makanya pemahaman itu harus diperdalam Jadi pengetahuan tentang keterlibatan Etnis Tionghoa harus disosialisasikan Diseminasikan Digaungkan Nah ini sempatnya nih dok Saat ini biar pemirsa di rumah juga tahu Bagaimana Tionghoa punya posisi Peran dan ambil Sehingga keberagaman itu bisa kita rajut indah dalam bingkai kebersamaan Luar biasa Menarik sekali ya ini dok ya Saya mau kembali lagi ke Pak Yano Ya sudah jelas ya bagaimana peran serta masyarakat Tionghoa dalam membangun NKRI Nah saat ini nih kita lagi menaikkan Imlek nih Pak Yano nih Saya mau tahu nih bagaimana sejarahnya Imlek ini mulai digaungkan lagi nih Untuk menjadi semangat baru para teman-teman yang berdarah China sih ya Etnis Tionghoa ada di NTT khususnya Gimana Pak Yano sejarah singkatnya Mungkin saya cerita dulu Asal usulnya perayaan Imlek Itu perayaan Imlek terjadi di 104 tahun sebelum Masehi Jadi boleh katakan dengan jarak dengan hari ini telah 2000 tahun lebih Wow Jadi sebelum tahun Masehi Waktu itu masyarakat Tionghoa Mereka merayakan karena ada penggantian musim Dari musim salju yang dingin masuk ke musim semi Dan Imlek adalah perhitungan tanggalan menurut kalender Imlek Itu adalah bulan pertama tanggal 1 Sedangkan Imlek sendiri itu hitungannya dasarkan pemutaran bulan Mengelilingi dunia Ya selama 1 tahun Yang 300 selama 354 hari Kalau menurut kalender Masehi Ya Bumi mengelilingi matahari 1 tahun 365 hari Iya Jadi disini ada selisih 11 hari Selisih Benar Jadi Dalam perhitungan Imlek sama dengan perhitungan kalender hijrah Oh Dimana 3 tahun sekali dia Tambah 1 bulan Waduh Ya karena 11 hari dikali 3 Satu bulan ya Lebih 2 hari Makanya tahun ini jatuhnya di tanggal 1 Februari Jadi Kalau kita lihat kalender Masehi Imlek itu setiap tahun maju Ya 3 tahun kemudian dia mundur lagi 1 bulan Oke Gampangnya kayak gitu ya Pak Yano ya Buat saya yang malas mikir Ya Tiap tahun maju 3 tahun sekali dia mundur Mundur Oke baiklah Daripada saya kali-kali tapi bingung sendiri Baik itu penanggalan Imlek ya Untuk Jadi ceritanya Karena waktu zaman dulu adalah Di Tiongkok sana Negara agraris Ya Jadi petani-petani itu Mereka Sangat Ketergantungan dengan Hitungan musim Kalau salah Hitungan musim Lewat waktunya Berarti mereka akan Gagal panen Oke Oleh karena itu Hitungan mereka bukan pakai Tanggalan Masehi Tapi pakai tanggalan Imlek Itu tepat sekali Karena bumi Yang kita huni ini Sangat berpengaruh dengan Gaya tariknya bulan Baik Intinya begitu Dan tanggal 1 Bulan 1 Itu musim dingin Maksud ke Musim semi Nah terus Nanti 15 hari Itu masih dalam perayaan Imlek Yaitu 15 hari kemudian Yang kita sebutkan Cap Gome Nah Hari Cap Gome Itu adalah Perayaan Yang Budaya Imlek Yang paling luar biasa Rame Karena disitu ada Atraksi Barongsai Dan lain-lainnya Dan Tanggal Bulan 1 Tanggal 1 Perayaan Imlek Itulah dalam Setahun perayaan Yang paling besar oleh Esni Tionghoa Itu dirayakan oleh Seluruh etnis Tionghoa Yang berada Di seluruh Dunia Baik itu Yang kita tahu Di daratan Tiongkok Maupun Di Vietnam Taiwan Korea Ya Bahkan dulu Jepang juga Ya di Indonesia Di Inggris Negara Eropa Maupun di Amerika Jadi Hari ini Yang merayakan Imlek Sungguh-sungguh luar biasa Seluruh dunia Yang merayakan Ya Dan itu Tidak dibagi Atau dibeda-bedakan Dengan agama Karena Ini perayaan Budaya Jadi Semua Etnis Yang memeluk agama Apapun Dia akan Sama-sama merayakan Perayaan Imlek ini Iya Wow Luar biasa Saya sudah dijelaskan Panjang Lengkap Oleh Seseput Yang Terbukau Sekali Memang Panjang Lentennya Tapi itulah Yang Memang Dialami Dan memang Dilakukan oleh Setiap etnis Etnis Tionghoa Ini menarik Dan mungkin Saya tambahkan Sedikit Etnis Tionghoa Ini Kemana pun Dia pergi Dia akan Membawa dengan Budayanya Dia Karena budaya Mereka Tionghoa Ini adalah Pekerja keras Berani Jujur Dan cinta Sesama manusia Dan cinta Kepada Perdamaian Oleh karena itu Karakter Etnis Tionghoa Ini Sampai dimanapun Mereka membawa itu Bersama dengan Budayanya Mereka Karakternya Udah Udah Paten Itu ya Kayano Karakternya Adalah keras Pekerja keras Tapi cinta Damai Luar biasa Baik Saya mau kembali Lagi ke Dokter Kristian Ini Anda selaku Tokoh muda Tionghoa Anda juga seorang Politisi Bahkan Anda seorang Dokter Masyarakat NTT Banyak yang kenal Ini dokter Kristian Saya mau tanya Sedikit Dok Mewakili Tokoh-tokoh muda Tionghoa Ini Makna Imlek Sesungguhnya Untuk Anda Apa sih Baik Terima kasih Budian Jadi Kalau bagi saya Makna Imlek itu Saya maknai Sebagai Satu Momen Untuk berkumpul Bersama Keluarga Berbagi Rejeki Berbagi Kebahagiaan Jadi Imlek itu Kan banyak Kita yang Keluarga-keluarga Chinese Yang anak-anaknya Sekolah di Jauh Misalkan Sekolah di Jawa Sekolah di Papua Di Kalimantan Nah ketika Momen Imlek ini Kita semua Berkumpul Kembali Untuk melakukan Malam Tahun Baru Makan Bersama Itu indah Sekali Itu seperti Kita Silaturahmi Keluarga Yang jauh Seperti Hari-hari Layang Agama lain Sama Ketika kita Malam Natal Mungkin Di Nasrani Ketika kita Mau Lebaran Idul Fitri Jadi Sama Jadi Intinya Dari Imlek Itu Silaturahmi Antara Keluarga Lalu Keesokan Harinya Pun sama Ketika Di hari Imlek Itu Kita Pergi Jalan Selamatan Yang muda Jalan ke Yang tua Untuk Selamat Kungsifacai Sembari Menerima Angpau Angpau Itu juga Punya Arti Punya Lambang Punya Simbol Artinya Angpau Itu Yang tua Membagi Kebahagiannya Dan Rezikinya Kepada Yang muda Oke Berarti Ini saya Harus Dapat Ampau Dari Payana Kalau Belum Nikah Yang Belum Keluarga Jadi Ampau Yang sudah Berkeluarga Membagi Rezeki Atau Ampau Itu Kepada Generasi Yang Lebih Kecil Atau Yang belum Nikah Supaya Mereka Dapat Rezeki Di Tahun Yang Berjalan Baru Ibu Dian Kalau Sudah Menikah Harus Memberi Angpau Kepada Adik Selain Angpau Apalagi Jadi Selain Angpau Jadi Pernak Pernik Tradisi Imlek Itu Ada Barongsai Sekalian Dengan Petasan Dan Simbal Musik Kemudian Ada Lampion Lalu Ada Yang Paling Khas Kue Keranjang Nah Itu Pernak Pernik Imlek Semua Ini Ada Maknanya Sebenarnya Boleh Saya Dijelaskin Apa Makna Dari Masing-masing Pernak Pernik Yang Ada Yang Pasti Ada Di Imlek Terserah Dokter Kristian Atau Pak Yano Mungkin Duluan Silahkan Jadi Kue Keranjang Ini Dia Dibuat Dengan Adonan Seperti Dodol Bentuknya Bulat Dan Dia Melekat Jadi Maknanya Itu Supaya Keluarga Yang Merayakan Ini Bisa Berkumpul Bundar Bulat Dan Kemana pun Dia pergi Akan tetap Melekat Dalam hatinya Maknanya Merekat Kayak Dodo Lengket Saya seneng Makan Kue Keranjang Tapi Ternyata Itu Makna Yang Tersirat Di Dalam Manis Kerekatannya Barong Saya Apalagi Pak Yano Barong Saya Itu Ada Cerita Cerita Dongeng Zaman Dulu Ada Petani Yang Setiap Malam Menjelang Imlek Itu Dia datang Mengganggu Ke rumahnya Petani Sering Dia terkam Itu Ternak Babi Ayam Kambing Dan Penduduk Karena takut Mengungsi Pada Suatu Ketika Ada Seorang Pemuda Yang Berani Dia Pasang Kain Merah Ya Kain Merah Dengan Menghiasi Dia Seperti Seekor Harimau Ya Singa Seekor Singa Makhlub Itu Namanya Nyen Begitu Dia Lihat Apa Pemuda Ini Dengan Hiasan Seperti Singa Dengan Kain Merah Langsung Dia Lari Takut Dia Takut Dia Lari Itu Juga Kenapa Ada Bunyi Bunyian Simbal Kalau Barong Saya Main Itu Kan Ribut Supaya Menakuti Nyen Tadi Nyen Itu Secara Harafia Raksasa Artinya Mengusir Sampai Sekarang Kita Lihat Masih Tetap Budaya Itu Dipertankan Atraksi Dan Memang Itu Atrasinya Luar Biasa Dengan Ilmu Yang Sungguh Tinggi Dan Yang Melainkan Itu Biasanya Banyak Orang Banyak Bermuda Dan Mereka Kompak Kompak Hebatnya Itu Saya Lihat Mereka Kompak Jadi Itu Ada Senin Itu Pak Yano Cerita Sejarah Lalu Sekarang Ini Tradisi Menjadi Tradisi Dijalankan Setiap Tahun Etnis Tionga Mas Percaya Itu Bisa Mengusir Roh Jahat Sehingga Di Tahun Berikut Lebih Banyak Keberuntungan Oh Gitu Entah Ini Benar Atau Salah Maafkan Kalau Saya Salah Ya Pak Yano Saya Pernah Dengar Kalau Misalnya Imlek Itu Banyak Yang Mendoakan Harus Hujan Besar Itu Maksudnya Apa Itu Benar Atau Salah Ya Mungkin Setiap Tahun Itu Memang Pergantian Musim Di Itu Terjadi Hujan Besar Dan Badai Besar Jadi Kalau Kita Sebagai Pelaut Itu Kalau Masuk Di Musim Imlek Itu Mereka Tidak Berani Melaut Pasti Gelombangnya Tinggi Kita Bisa Lihat Di Pasar Sekarang Ikannya Sulit Cari Itu Setiap Tahun Karena Iklim Kita Di Bumi Ini Dipengaruhi Oleh Gaya Tarik Bulan Oke Jadi Itu Bukan Salah Satu Doa Yang Dipanjatkan Untuk Dalam Tanda Kutip Itu Memang Doa Tersendiri Untuk Etnis Tionghoa Bukan Memang Etnis Tionghoa Kalau Menjelang Imlek Itu Sering Di rumahnya Ditempel Kain merah Dengan Tulisan Kain merah Itu Itu adalah Doa Doa Atau Harapan Dia Di Tahun Yang Akan Datang Yang Yang Kita Lihat Ada Tulisan Sama Dikasih Lampion Lampion Yang Cerita Tadi Yang Untuk Mengusir Makhluk Jahat Tadi Kalau Boleh Saya tambah Sedikit Yang Hujan Tadi Kalau Menurut Saya Memang Di Bulan Imlek Itu Memang Biasanya Hujan Terjadi Hujan Jadi Sehingga Diasumsikan Bahwa Etnis Tionghoa Ketika Imlek Selalu Meminta Hujan Tapi Memang Kalau Di Penanggalan Itu Kalau Kita Lihat Imlek Itu Tidak Pernah Keluar Dari 21 Januari Sampai 20 Februari Yang Tadi Pak Yano Jelaskan Itu Dia Maju Mundur Tetapi Dia Selalu Di 21 Januari Dan 20 Februari Itu Kan Memang Bulan Bulannya Hujan Jadi Memang Kalau Bingung Imlek Kapan Hitungnya Susah W Apa Iano Saja Kalau Saya Selalu W Apa Iano Jadi Tiga Tahun Sekali Dia Adjust Selisih Satu Bulan Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Mengenai Perayaan Imlek Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Perayaan Imlek Tidak Dibagi Suku Atau Agama Kalau Kita Kalau Memang Kebetulan Itu Yang Merantau Ke Indonesia Itu Perantau Perantau Yang Memeluk Agama Buddha Sehingga Perayaan Imlek Banyak Di Kelenteng Yang Kita Lihat Dengan Cara Dan Budaya Dicampur Bawar Dengan Buddha Tapi Kita Di Kupang Sini Perayaan Imlek Juga Ada Di Kereja Dengan Misa Imlek Jadi Semua Agama Bisa Merayakan Merayakan Kebetulan Buddha Yang Pertama Agama Buddha Itu Yang Pertama Masuk Ke Indonesia Sehingga Mereka Merayakan Di Kelenteng Dengan Caranya Agama Buddha Imlek Sendiri Milik Etnis Tionghoa Maka Apapun Agamanya Dia Boleh Merayakan Imlek Seperti Etnis Tionghoa Yang Nasrani Kristen Atau Katolik Bahkan Di Katolik Ada Misa Imlek Jadi Romo Pastur Melakukan Misa Seperti Biasa Tata Perayaan Ekaristi Seperti Biasa Lagu Lagunya Diganti Dengan Bahasa Mandarin Romo Bisa Pake Baju Mandarin Baju Cungsam Jadi Itu Perpaduan Budaya Inkulturasi Luar Biasa Jadi Ini Menarik Semua Agama Bisa Merayakan Imlek Karena Ini Merupakan Perayaan Budaya Pak Yano Dan Dr. Christian Kalau Misalnya Perayaan Ini Dari Karena Pak Yano Tadi Sudah Jelaskan Dari 2000-2000 tahun Apakah Sama Sampai Saat Ini Perayaannya Tradisinya Ya Mungkin Ada Berbeda Beda Sedikit Ya Tapi Intinya Garis Besarnya Sama Seperti Tarian Baronsai Terus Kue Keranjang Kumpul Keluarga Ya Begitu Perbedaannya Mungkin sedikit Aja Tergerus Jaman Mungkin Mengikuti Jaman Tapi Tata Perayaannya Secara Garis Besar Sama Seperti Pak Yano Sampaikan Jadi Malam Itu Biasanya Makan Malam Setelah Makan Malam Sembayang Lalu Besoknya Itu Tata Perayanya Sama Masih Tetap Dipertahankan Ya Jadi Kita Kumpul Keluarga Satu hari Sebelum Imlek Berarti Tadi Malam Sudah 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 Kumpul Keluarga Sudah Hari Hari ini Sudah Perayaan Sudah Perayaan Ketemu Keluarga Ya Kungsi Fajai Yang Diucapkan Artinya Selamat Berbahagia Baik Ini menarik Ya Oke Baik Kita Mau Tahan Dulu Sebentar Pak Yano Dan Kembali Kebelakang Mungkin Ambil Minuman Jemilan Bersama Keluarga Kita Kembali Sudah Berikut Ini Bu Selamat Ketemu Karman Saya Laku Keras Laku 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 Keras Berapa hari Sempi Laku 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 Minuman Dingin Parc Como Keseom Keseom Peman Keseom Halo Paman Paman ini tidak bisa Lama-lama sampai terpadu Paman Kenapa ada yang berada di mana? Bersambung pakai masker Eh, Bersambung pakai masker dari sini Eh, ini sudah Paman, sudah, sudah Biar sudah Intinya kan tidak tahu mau belanja Tapi kalau harus pakai masker Biar sudah pulang Sudah Paman, tidak perlu Biar sudah ada yang berlain Masa mobil harus pakai masker? Bukan begitu, ada-ada dong Ini kan sekarang ada masa pandemi Jadi kita harus ini, apa? Ini, ikuti ini protokol dong Cucu tangan Ini jaga jarak Dengan ini pakai masker kayak beta ini Iya, betul juga Paman, memang pakai masker Nah, saya balik pakai masker dulu Eh, sudah usah lah Nah, tunggu beta ambil ini masker Saya pasang dua Makanya bibit cinta mati dan Paman Ini karena Paman, kalau baik Ini ada dua nih Makasih Paman, ini satu Nah, pasang dua Ingat, jaga protokol kesehatan terus Ayo, Pak Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Terima kasih Terima kasih Pemirsa Anda masih setia bersama kami di dialog publik Masih bersama saya, Dian Linggu dan juga dua narasumber saya Kali ini kita membicarakan tentang bagaimana meriahnya kita merayakan imlek antara etnis Tionghoa dan juga kita Masyarakat, masyarakat pribumi yang telah berbaur dengan begitu baiknya Tentunya dalam dialog publik ini kita mengangkat dengan tema imlek antara budaya dan kehidupan Kita kembali lagi ngobrol dengan dua narasumber saya Pemirsa mungkin Anda yang baru bergabung Saya perkenalkan kembali ya Di sini sudah ada Pak Yano Laemonta Ini adalah sesepu Tionghoa sekaligus ketua HK provinsi NTT dan juga dokter Christian Widodo Sebagai tokoh ketua politisi dan juga dokter pastinya ya Kami sudah berbincang-bincang lumayan banyak tadi bagaimana tentang sejarah Tionghoa dan juga perayaan imlek ini hadir di NTT khususnya Nah kali ini menarik saya ingin bertanya lagi ini kepada dokter Christian ini Khususnya Anda sebagai perwakilan tokoh muda di NTT Bagaimana sih sepak terjangnya para teman-teman Tionghoa untuk bergabung bersama seluruh pribumi yang ada di NTT ini Apakah ada diskriminasi antara etnis Tionghoa atau apakah semuanya sama? Silahkan dijelaskan dok Terima kasih Ibu Dian Jadi sebenarnya istilah pribumi non-pribumi itu sudah tidak digunakan lagi Ya karena etnis Tionghoa itu merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia Seperti etnis Jawa salah satu suku, suku Batak Ada suku Timur di NTT, suku Sabu, suku Rote Sehingga di Indonesia memang sudah dihapus istilah pribumi non-pribumi itu Jadi kenapa, bagaimana diskriminasi itu apakah masih terjadi atau tidak Kalau menurut pandangan saya, menurut hemat saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Diskriminasi itu tidak terasa sama sekali Saya yakin teman-teman etnis Tionghoa lain juga merasakan hal yang sama Karena NTT ini pernah menjadi Provinsi yang paling toleran Bahkan NTT itu pelesetannya Nusa Terindah Toleransi Benar sekali Pada tahun 2019 yang lalu, data dari Kementerian Agama itu menunjukkan NTT peringkat 2 sebagai Provinsi paling toleran Peringkat 1-nya itu ada Papua Barat, peringkat 3-nya itu ada Bali Jadi memang kita di NTT ini, pembauran itu bagus sekali Ibu Dian bisa lihat masjid dan gereja dibangun berdampingan tapi tidak pernah ada konflik horizontal Semua selalu berjalan dengan baik Orang tuanya Katolik, Nasrani, anak angkatnya seorang Muslim Semua berjalan dengan baik Jadi saya rasa kalau di NTT ini diskriminasi itu tidak terasa sama sekali Kalau saya pribadi, saya karena lahir dari keluarga yang terbiasa berorganisasi Sehingga darah organisasi itu mengalir dalam darah saya Maka saya itu dari muda memang sering mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan Jadi ada kegiatan di lingkungan RT, RW Kita harus ikut serta mengambil bagian Sehingga pembauran itu bisa terjadi Nah ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman Bahwa teman-teman juga harus banyak berbaur dengan masyarakat sekitar Sehingga kita itu tidak terkesan eksklusif Itu penting sekali ya Sehingga etnis Tiongho itu tidak terkesan hanya mereka-mereka saja Nah kita harus lebih banyak turun ke masyarakat Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan Itu penting sekali Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Etnis Tiongho itu banyaknya pengusaha Ibu Dian Sehingga anak-anaknya itu biasa juga terlibat dalam dunia usaha Sebagai pengusaha, pengusaha toko Sehingga mungkin pergaulan mereka juga setutaran itu Tetapi menjadi penting sekali Untuk meningkatkan pembauran itu Menjadikan pembauran itu budaya dari bangsa ini Maka kita harus lebih banyak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan Baik Jadi perlu ditekankan di sini Kepada pengusaha yang ada di rumah Bahwa tidak ada diskriminasi ya dok ya Baik Kalau Pak Yano sendiri Anda sebagai seorang sesepuh nih Melihat dari apa yang sudah disampaikan Dr. Christian Dari generasi yang berbeda ya Pak Yano Sebenarnya apakah langkah yang sudah diambil anak-anak muda Tionghoa sekarang ini sudah pada prinsipnya yang memang benar Dijalankan oleh etnis Tionghoa atau tidak Silahkan Pak Yano Ya kami terutama dari perkumpulan HKNTT Sering juga berbaur dengan teman-teman yang lain Organisasi yang lain seperti Inti, PSMTI Kita selalu membuat bakti sosial Seperti pengobatan gratis Pembagian bantuan sosial Seperti kemarin ada bencana alam badai Kita juga turun ke daerah untuk membagi-bagi yang membutuhkan makanan maupun bahan bangunan Jadi memang semuanya sudah dijalankan dengan baik ya Pak Yano Baik dari generasi yang sebelumnya dan juga saat ini yang dijalankan oleh generasi saat ini Yang kami harapkan ya generasi muda yang penerusnya kami bisa terus melasterikan dan terus kembangkan kegiatan-kegiatan sosial yang baik Pak Yano sendiri selaku sesepu pernah gak merasakan adanya diskriminasi? Ya Diskriminasi itu pernah terjadi Pernah ya? Ya Di saat penjajah Belanda Itu memang politik yang memisah antara persatuan bangsa Indonesia ini Jadi dengan dibuat konflik itu gampang penjajah Belanda untuk mendikte menjajah bangsa Indonesia ini Oke Baik berarti itu udah lampau banget ya Saat ini kita udah pastikan bahwa tidak ada diskriminasi Karena memang seperti yang tadi udah dijelaskan Dr. Christian bahwa sudah menyatu etnis itu merupakan bagian dari NKRI Baik luar biasa ini penjelasan banyak info menarik nih pemisah yang kita dapatkan Dari kedua koko saya ini Koko Yano dan juga Koko Christian Baik saya mau untuk terakhir kita akan berpisah dengan pemisah disini Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemisah khususnya mungkin masyarakat yang beretniskan Tionghoa Mungkin terlebih dahulu Dr. Christian silahkan Ya terima kasih Cici Dian Jadi kalau pesan saya hanya satu agar kita etnis Tionghoa harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Contoh paling sederhana misalkan ada kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan Kita harus ikut turun itu sebagai bentuk ejawantah nyata bahwa kita itu mau berbaur dengan semua etnis Bentar dokter saya tahan dulu nih Kalau dikatakan kita harus berbaur Emang saat ini dokter merasakan ada ya mungkin beberapa dari masyarakat atau etnis Tionghoa yang memang belum ya masih punya gap ya Ya pasti itu tidak bisa kita pungkiri Tidak 100% tetapi mungkin ada beberapa sehingga kita perlu harus menghimbau agar pembauran ini terus dilaksanakan Bukan hanya kegiatan sosial kemasyarakatan tapi saya contoh etnis Tionghoa harus berani masuk ke dalam politik Masuk ke dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan Jadi agar supaya pembauran ini terjadi dengan baik Yang tadi saya bilang agar supaya keberagaman ini kita bisa rajut indah dalam bingkai kebersamaan Oke baik saya tahan dulu sebentar sampai mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dok Ini yang dikatakan bahwa keinginan dokter Kristian ini sebagai perwakilan dari tokoh muda Tionghoa ini Pak Yano Bahwa harus ada persatuan dari masyarakat etnis Tionghoa dan seluruh masyarakat yang ada di NTT Nah Pak Yano sendiri bagaimana untuk seluruh masyarakat yang etnis Tionghoa ada di NTT ini dapat bergerak satu hati Apa yang biasanya dijalankan mungkin khususnya bagi perhimpunan HK Anda kan selaku ketua HK Provinsi NTT ya Yang sudah pernah dilakukan untuk seluruh masyarakat etnis Tionghoa ini apa? Untuk membangkitkan semangat mereka maksudnya Pak? Ya sering kita dalam setiap perkumpulan atau pertemuan Dan sering kita menghimbau teman-teman semua untuk kita sama-sama menjalankan bakti sosial Oh salah satu contohnya bakti sosial ya? Sama itu berarti ya? Ya membantu pemerintah untuk mengembangkan Terbaur Ya pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini Selain bakti sosial Pak Yano, apakah mungkin ada langkah konkret lainnya? Misalnya nih ya, misalnya banyak nih kita tahu masyarakat etnis Tionghoa ini punya berbagai usaha di tempat-tempat usaha Apakah bisa digaungkan dari usaha-usaha tersebut atau bagaimana Pak Yano? Ya kita dengan mengikuti himbawan dari pemerintah Ya kami membuat, membuka peluang usaha yang seluas-luasnya Supaya negeri atau provinsi yang kita cintai ini bisa ekonominya bisa bertumbuh Luar biasa Ini yang kita nantikan dari semangatnya para etnis Tionghoa yang ada di NTT Agar masyarakat NTT juga terpacu ya Baik mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Dr. Christian Ya kalau saya seperti tadi aja Bu Dian Yang perlu saya tambahkan mungkin ini kan semua etnis perlu berbaur Bukan hanya etnis Tionghoa, etnis cabu, etnis roti kita semua harus berbaur Itu maksudnya Contoh sederhana saya contoh Misalkan ada pesta adat orang ND Saya kalau ke pesta itu karena bapak saya orang ND Opa saya orang Keva Saya kalau ke pesta ND itu saya pakai sarung ND Nah ini maksud saya tadi kita harus banyak berbaur Itu contoh kecil Tidak usah semua dari kepala sampai bawah ND Semua kan tidak perlu Tetapi dengan kita menggunakan sarung ND Kita menghargai bentuk apresiasi kita Lalu itu mereka senang sekali Nah hal-hal seperti ini yang sense Sense seperti ini yang kita harus galakan agar teman-teman semua punya Tapi yang perlu dicatat bukan hanya etnis Tionghoa Semua etnis perlu melakukan hal yang sama Supaya yang tadi saya bilang keberagaman itu kita rajut indah dalam bingkai kebersamaan Luar biasa semangatnya saya senang nih Pak Yano bagaimana apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah Yang terakhir mungkin saya mau ucap Kungsi Fak Chai ya Dengan bahasa Mandarin boleh Boleh silahkan Jadi Kungsi Fak Chai Sincun kue lo Senti jen kang Wan si ruwi He ja pingan Terima kasih Itu artinya apa Bapak? Boleh ditranslatkan sedikit untuk kami Artinya selamat tahun baru Imlek Semoga badan tubuh kita, kesehatan kita diberkati dan keluarga kita diberkati juga dalam keadaan selamat dan aman Amin Luar biasa Terima kasih banget Terima kasih Pak Yano Dr. Christian Terima kasih Yang di tengah-tengah perayaan Hari Raya kami mengundang ke studio Ini baju saya merah hari ini tapi ininya Oh iya Ini percampuran Ini percampuran budaya ini Benar ini Ada tenun NTT nya Iya benar-benar ini Saya lupa tadi melihat ini Dan ternyata memang benar Anda sudah langsung mengimplementasikan dalam kostumnya Saya juga pakai kostum baju apa namanya Baju cengsang Jadi ini memang adalah perpaduan yang luar biasa Dan masyarakat NTT kita wajib bangga Kenapa kita bisa sampai pada posisi saat ini Bisa bergandengan tangan dengan berbagai etnis yang ada dengan begitu kokoh ya Tidak pernah ada konflik horizontal antara kita Luar biasa Terima kasih sekali lagi pada dua orang narasumber hebat saya Sore hari ini Malam hari ini Dan semoga pemisah anda yang di rumah juga dapat menikmati Apa yang kami sajikan informasi ini kepada kita semua Dan kita dapat merayakan Imblek dengan penuh harapan Kebahagiaan tentunya di tahun macan air Tahun ini Ini melambangkan kemakmuran Apalagi Pak Yano Macan itu simbol dari keberanian Dan penuh dengan semangat Jadi mungkin tahun ini dengan penuh semangat kita Kita akan lewati dan membangun bangsa dan negara ini yang lebih maju lagi Lebih makmur Kita harus semangat Kita dapat lebih kuat lagi membangun Indonesia Kita tercinta ini Melewati pandemi Semoga tidak ada lagi varian-varian nambah lagi Dan kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan bergandengan tangan Terhadap semua etnis, budaya yang ada Luar biasa Pemisah yang ada di rumah Kita sudah sampai ke penghujung acara Dialog publik hari ini Yang bertemakan tentang perayaan Imblek Dan juga keberagaman budaya yang ada di NTT Semoga dapat menumbuhkan kebersamaan antara kita semua Dan sekali lagi kami mengucapkan Gong Siva Chai Terima kasih untuk kita semua Terima kasih Selamat Tahun Baru Imblek Selamat Tahun Baru Imblek Sampai jumpa di Dialog Publik Kesempatan berikutnya Selamat Tahun Baru Imblek Terima kasih